selamat menikmati oke guys kita lagi ke pos 1 kita masih di tengah perjalanan ini guys ya terima kasih terima kasih kita nanjak lagi ya dan tadi itu posisi kita disana ya guys jadi disana itu tadi tempatnya pelores atau masuk hutannya tadi dan ini nah dan dan seperti ini sapana yang kita lalui saat ini panas sekali teman-teman kita udah nyampe di pertengahan sebelum pos 1 guys ya dan disini disini ada ojek buat teman-teman yang buat teman-teman yang leluh untuk ke pos 1 ke pos 2 disini ada kita menyediakan ojek ya di pertengahan yang sebelumnya tadi ada ojek di starting point itu kenteng sapi dan disini juga sudah menyediakannya ini abang-abang ojeknya jadi bisa pakai motor tapi saya nggak pakai motor oke dan kenapa kita harus pakai ojek dari sini karena menuju ke pos 1 disana ya lumayan jauh lah itu yang kecil dilihat dari sini guys oke sampai jumpa lagi di pos 1 ya kita sudah nyampe di pos 1 lanjut lagi uh sangat meralahkan guys oke ini customer kita yang kita bawa dan yang disana sebenarnya sudah lanjut ya oke ini pos 1 guys nyampe pos 1 udah rega ya oke karena tamu kita sudah lanjut di depan sana oke dan disini tamu teman-teman kita dan kita lanjut ke pos 2 ya pos 1 sudah terlewati tinggal kita lanjut ke pos 2 guys habiskan lagi sapanak oke sampai jumpa di pos 2 ya kita akan melanjutkan perjalanannya pos 2 pos 2 nya disana ya akhirnya ini kita sudah nyampe di pos 2 dan disini tempat pangkalan ojek di pos 2 ya dan ini saya akan mau turun karena kita kesana itu turun dulu ya dan disini jalannya oke disana jalan ke pos 2 dan disini sumber mata air ya dan disini perlu saya kasih tau buat teman-teman yang ke Rinjani sudah nyampe pos 2 karena di pos 2 ini tempat kita cooking atau masak makan siang dulu baru kita lanjut ke pos 3 dan sumber mata airnya disini ya guys jadi disini lihat dulu jembatannya dan di atas sana itu pos 2 dan disini tempat mata air saya kasih lihat oke nah seperti itu ya seperti itu tempat pengambilan airnya di pos 2 buat teman-teman yang bertanya bila ada teman-teman yang susah mencari air jadi langsung saja kesini ya oke kita lanjut ke pos 2 oke jadi disini tempatnya banyak orang untuk beristirahat sebelum dia melanjutkan perjalanan ke pos 3 di pos 2 ini tempat kita makan siang seperti ini ya ada yang di bawah ada yang di atas berugak ada yang lagi ngantar makanan dan posisi kita tadi itu disana ya disana posisi kita dan tempat pengambilan air itu dibawah sana ya dan lanjut ke sini tempat mengelak atau tempat kelak kanduk ya masak maksud saya oke nah ini kita lagi still cooking ya lagi memasak ada yang lagi buka nanas nanas apa namanya ini Pak Andi nanas madu dan disini menu kita ya nah disini ada kol buncis kol yang di bagian sayur siapa ini bang ogah oh bang ogah lagi masak apa masak kol korsal buncis sayur ya sayuran ini ada yang goreng telur juga terakhir ini ya terakhir terakhirnya last one ya last one bang Badawi menu makan siang apa sayur goreng sayur goreng ya oke nah ini telur dan kita belum juga memasak menggoreng ayam ya semangat Pak Andi ya lepas ini kita lanjut ke pos 3 ya oke terima kasih selalu semangat karena karena ada janda di atas ya ada janda oke menu makan siang kita ini ini dan ini dan ini guys enjoy your lunch ya oke sebelum kita lanjut naik ke atas kita mau cek dulu ya kita cek dulu batpot kita lagi di sini oke nah ini mau cek pak sebelum kita lanjut ke pos 3 ya lima orang lima orang oke makasih oke cek barcode sudah selesai punya kita mau lanjut ke pos 3 dan cuacanya ini kadang cloudy kadang panas oke wow bawah sangat ini guys ini di pertengahan kita menuju ke pos 3 ya guys jadi teman-teman yang sudah kerinjani pasti sudah berhenti di sini kita lanjut lagi guys guys kita lanjut ya ke pelawangan langsung jadi dari pos 3 dan pos 4 di bawah sana saya skip ya skip saya sengaja skip ya agar teman-teman lebih kipul jadi ini saya lanjut langsung menuju ke pelawangan oke dari sini ke pelawangan kurang lebih dua jam kalau cepatnya itu satu jam setengah ya dan seperti ini jalannya semakin atas semakin naik ya dan selepas ini kita akan bertemu yang namanya Bukit Penyasalan oke jadi sampai jumpa ya di Bukit Penyasalan tapi di sebelum Bukit Penyasalan kita akan melewati yang namanya rendang panas oke sampai jumpa di sana nanti ya 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 Oke ini namanya lendang panas kata-kata julu porterin jani kupi dayak selalu membuat hati kita best Oke guys ini porterin jani kita tidak ada dia tidak ada suksesnya trip kita ya pilih malam lih seluruh kulit nih Oh ntar oke guys jadi biar teman-teman tahu disini namanya lendang panas bila teman-teman sudah datang menendang panas ini eh sudah deket ya almost there we are still just 40 minute or 15 minit sudah sudah kemset so ya buat teman-teman Oh my god saya menemukan jalan yang yang kita impikan dari bawah tadi yaitu jurang penyeselan ini dia jurang penyesalan ya semuanya send ya ya be careful ya letter you ketepak be careful eh I say you in my in my language Sasak ketepak ketepak I see you be careful letter you ketepak hehehe be careful eh be careful because it's slippery the Amin seperti ini ya jurang penyesalannya Muslim you have a lot of people friend Germany it's very common that Muslims are aware oh really oh Oh isla is most people Muslim ya in Germany oh more oh yes I know you mean same like Indonesian Indonesian is most people Muslim the Christus is most people coming from Christus okay guys sampai jumpa ya di aneh ketepak nih guys kejumpa lagi di pelawangan ya bro wuffffff... in Ayo accord okey guys ini adalah yang terakhir ini jalan yang sulit kita panggilan langkah seperti ini kita akan mencapai yang terakhir ini jalan yang sulit kita jalan yang sulit ini tanjakan terakhir tanjakan terakhir di jurang penyasalan kita akan lanjut ke atas 10 menit ke camset sampai jumpa di camset terima kasih terima kasih kata-katamu hari ini karis kedi karis kedi karis kedi karis kedi karis kedi 5 menit oke guys sampai jumpa di camset oh akhirnya kita sudah nyampe di pelawangan satu guys dan kita langsung dirikan tenda disini karena kita program satu malam pia sembalum start sembalum back sembalum oke kita beruntung kita beruntung kita berbicara tentang itu hari ini teman-teman 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 oke oke i i dan ini cuaca yang tidak mendukung gas ini banyak lagi claudy kalau tidak claudy untuk kabut kita bisa melihat tanau segarana disana semua view ya yeah summit attack jam jam 4 kita sudah di liter A jam 4 pagi ya Oke, mulai perjalanan dari campset jam 2.30 Jadi sekarang kita berada di perjalanan kedua Ini waktu 4.30 Lanjut lagi naik Jadi dari sini ke atas, kita masih 30 menit 30 menit saat kita berjalan, saat kita berlahan, 40 menit Oke guys, sampai jumpa di atas Beuh, menunggu ke sun Hey man, semua bagus, hampir di sana Ya, hanya 5 menit 5 menit ke atas Ya, kita bisa Sampai jumpa di atas Oh, banyak orang-orang di atas Buat api unggun ya, tapi unggunnya masih kecil ini Kesannya bang, nyampe samit Selalu semangat ya Let's go Let's go Thank you, man Oke guys, puncaknya di sana Di sana Di sana Lepas ganti dengan Marat run tedes di atas Kita mau menuju ke atas Dan menemui Tamu-tamu kita Ya, karena I am Me Or me Still Behind My last one Oh The most people The most people down there Were coming up here So, you can see from here Hey man Let's go Let's go Oke Suasana di puncak Rinjani Di jam 5.30 Ya Banyak sekali orang Oh We made it Let's go Let's go, man Kita lanjut ke Atas sana Karena di sana Spot foto yang terbaik Dan terbaik ya Lanjut Thomas 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 Hey We made it So So Here is the most people On the top Hello guys I am coming I make a video Wow There is a lot of people On the summit Hey Awal How are you? Good? Not good Why not good? Cold I am coming up I am coming up I am coming up You are coming up You are coming up Okay Oh Terasa Puncak ini Milik saya sendiri guys Kita mau menemui Teman kita di sana Hey We made it Man Set Hey guys I thought we would lost you Hello We made it Yeah I know I know You were racing Hey Oh yeah Take a picture We made it Set Set Okay Thank you Hey Tomas See you again Yeah We get it done All good Yeah Can I help you? Yeah Oh Oh Kita keluarkan emas dulu ya Guys Jangan salpok sama sepatu gua ya Jangan lihat outfitnya Tapi lihat Lihat tenaganya Saya start dari Dari pelawangan ya guys Nah Ini perkara sepatu ya Saya start dari pelawangan jam 2.30 Sampai samir jam 4 Jam 4 pagi guys Dengan ini guys Sobatu gua Tolong dong Kasih rekomen di kolom komentar ya Oke guys Mari Sampai prolodka Saat Sus draft Yes Oh 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 jalan langsung kabutnya ini tebal banget guys siapa siapa yang merokok ini oke jadi disini ada spanduk ya teman-teman jangan lupa buat teman-teman yang ke danau lihat disini yang disitu ke atas ke puncak kalau ke bawah ke danau tolake ya tapi kita skip danau hari ini karena program kita dua hari tiga malam oke lanjut lagi guys hai mbak Hai hari feel ya ya saya get mbak hahaha oke semua spifo ya Anda Kemset Sembalun ih banyak sekali kemarin di pelawangan Sembalun nah lihatnya teman-teman nih ini eh dia mau berangkat turun ke danau ya kalau kita kita skip dulu danau karena program kita today today one night seperti ini ya guys oh lots of people and this one also hello guys hey congratulations man easy 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 oke next oke jadi tempat kita camping itu di pelawangan satu ya jadi yang disana itu namanya pelawangan pelawangan dua oke jadi buat teman-teman jangan khawatir ya jangan khawatir datang kemalaman ke Rinjani karena Rinjani itu isbi area ya area area nya sangat besar ya di pelawangan satu ini aja bisa nampung sampai 100 jiwa ya guys oke kita mau lanjut dulu lanjutkan perjalanan ke camping ya oh and this one also is most people here still still sleep here I mean dan ini saya attack attack summit today one night finish so now we'll be going back ya it's a simway like yesterday so don't forget to don't forget to fan me again down there and don't forget to subscribe my channel ya yes ya nose nah ni duh in the world reporter kita ya juga man eh hehehe hehehe he hehe so so you